Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Supalin Pada video kali ini Saya akan share lagi satu trik Agar mata pisau teman-teman Tidak gampang retak Coba pakai seperti ini Tapi sebelum lanjut Alangkah baiknya bagi teman-teman Yang suka dengan channel saya Atau yang lagi nonton video ini Tinggal subscribe aja Sertakan dengan lonceng notifikasinya Agar teman-teman sekalian Tidak ketinggalan video-video terbaru Dari saya Ini sangat singkat sekali Sebenarnya video ini Karena saya cuma perkenalkan saja Alat seperti ini Supaya tidak Mata pisau teman-teman Yang pakai mata pisau yang bajah Yang apa Yang bajahnya bagus sekali Supaya dia tidak retak Jadi kita pakai yang seperti ini Ini sudah banyak juga Karena takutnya Seperti kemarin Saya pakai selendang Selendang Somel Dia kan sangat tipis Jadi rentan sekali Kalau dia kena kayu Dia pasti retak Jadi saya pakai kan seperti ini Oke Saya akan kasih lihat ke teman-teman sekalian Kebetulan saya pakai yang ini Pakai mata pisau ini Jadi kalau mata pisau ini tidak akan retak dia Cuma dia bengkok tidak akan retak Kalau ini yang saya kasih contoh ini Hanya untuk yang menggunakan mata pisau yang bajahnya sangat kuat Jadi pakai lapisan seperti ini Sebenarnya lapisan ini saya buat dari Ini sebut dari Plastik jergen Jergen bekas Ini yang tipis saja Jangan yang tebal Yang tipis saja Kita buat Kita buat dua Kalau ini menghantam batu Eh batu apa Kayu Yang sangat keras Dia hanya ber Ininya saja yang berputar Tidak Berputar dengan Apa Dengan Gearnya Tidak berputar sama asnya itu Tidak Dia hanya ini saja yang berputar Jadi Mata pisaunya ini aman Ya Karena kalau tidak Dipakai kan lapisan Kalau kita langsung Karena menurut pengalaman saya Selama dua tahun saya Kerja Kalau Besi Ini kan besi Disini saya kasih Lihat dulu Saya akan kasih Lihat Oke Saya akan kasih Lihat ke teman-teman sekalian Seperti ini Kan ini Besi Dan disini juga Ada besinya Ini Ini kan besi Ya Ini kan besi Lalu Ini Besi Oke Ketika ini Dipasang Lalu dipasang begini Kan ini Semua besi Dia pasti akan lengket Ini tidak akan Bergerak Dia pasti akan lengket Pokoknya dia akan lengket Sekali Ketika Ini menghantam Kayu Yang sangat keras Dia pasti Ini akan retaknya Di bagian sini Pasti akan retaknya Di bagian Lingkarannya ini Pasti akan retak Di situ Pasti akan retak Di bagian sininya Jadi Kalau kita gunakan Lapisan seperti ini Lapisan seperti ini Pasang disini Teman-teman bisa buat saja Dari botol Eh apa Botol bekas oli Begitu Bisa Kita pasang Kita ikuti saja Lubang seperti ini Kita pasang di bagian sini Nah Seperti ini Oke Kalau sudah kita pasang Seperti itu Otomatis Hanya ini yang Yang lecet Hanya si plastik ini Yang lecet Ininya tetap aman Ini kan berputar Sekitar Tiga kali Perputarannya Ini Tiga kali Apa Satu kali berputar Ini tiga kali Jadi hanya Ininya saja Yang berpengaruh Hanya lapisannya Saja yang berpengaruh Bukan di Di mata pisau Seperti ini Oke Lalu kita pasang ini Oke Kita pasang Oke Tapi kalau Misalnya teman-teman itu Apa Ragu Teman-teman bisa Lepas saja yang satu Sini Lepas saja Satu Kita pasang saja Di sini Lalu Ini harus kita pasang Di bagian sini Oke Lalu kita pasang ini Seperti ini Nah Ini sudah aman Sebenarnya ini sudah aman Lalu kita pasang Ini Cuman dia agak susah sih Untuk Apa Seperti ini Nah Oke Seperti itu Lalu Seperti ini Seperti itu Cukup Cukup Bisa juga kita pasang Dua Bisa juga Cuman satu Tapi harus ada Di Antaranya ini Ya Di tempat yang Seperti saya tunjukkan Tadi Oke Ini walaupun dia Menghantam kayu Dia tidak akan retak Di bagian yang Sekali yang sudah retak Karena itu Karena apa Ini kan Kalau kita kancing Kan dia keras sekali Jadi Kalau ketika dia Menghantam kayu Dia pasti akan Apa Retak di bagian situ Karena Apa Si gearnya ini Langsung diam Sementara mata pisaunya Ini bergerak Oke Nah mungkin Seperti itu saja Dulu Video dari saya Semoga Video ini bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Yang Hobi Untuk mesin rumput Oke Seperti biasa Sebelum video ini Saya tutup Langkah baiknya Bagi teman-teman sekalian Yang Suka dengan channel saya Atau yang lagi nonton video ini Tinggal subscribe saja Sertakan dengan lonceng notifikasinya Agar teman-teman sekalian Tidak ketinggalan Video-video Terbaru dari saya Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton